Kitab Yosua, Pasal 4 12 Batu Peringatan Ketika semua orang sudah menyeberang dengan selamat, Tuhan berfirman kepada Yosua. Perintahkan kepada kedua belas orang yang telah dipilih dari tiap-tiap suku bangsa Israel itu, agar masing-masing mengambil sebuah batu dari tempat para imam itu berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Bawalah batu itu ke tepi, lalu tumpukan menjadi sebuah tugu peringatan di tempat kamu akan berkemah malam ini. Yosua memanggil kedua belas orang itu dan berkata kepada mereka, Pergilah ke tengah sungai di tempat tabut itu berada, lalu bawalah naik masing-masing sebuah batu, satu batu untuk setiap suku. Kita akan memakainya untuk mendirikan sebuah tugu peringatan supaya kelak apabila anak-anakmu bertanya apakah arti batu-batu ini. Maka kamu dapat memberitahu mereka demikian, untuk mengingatkan kita bahwa sungai Yordan terputus aliran airnya pada waktu tabut Allah di bawah menyeberanginya. Batu-batu itu akan dijadikan sebuah tugu peringatan yang abadi bagi bangsa Israel tentang mujizat yang sangat luar biasa ini. Orang-orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yosua kepada mereka. Mereka mengambil dua belas batu dari tengah-tengah sungai Yordan, satu batu untuk setiap suku, seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Mereka membawanya ke tempat mereka akan berkemah malam itu dan mendirikan sebuah tugu peringatan di situ. Yosua juga mendirikan sebuah tugu peringatan lain dari dua belas batu di tengah-tengah sungai di tempat para imam berdiri. Dan tugu itu masih ada sampai sekarang. Para imam yang mengusung tabut berdiri di tengah-tengah sungai sampai semua perintah Tuhan yang disampaikan kepada Yosua melalui Musa dilaksanakan. Sementara itu, orang-orang cepat-cepat berjalan menyeberangi sungai itu. Ketika semua orang sudah menyeberang, naiklah para imam yang mengusung tabut itu keluar dari sungai disaksikan oleh semua orang. Orang-orang dari suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manashe juga menyeberang dengan bersenjata lengkap. Mereka berjalan di depan bangsa itu seperti yang diperintahkan oleh Musa. Sejumlah 40 ribu orang bersenjata lengkap berjalan di hadapan Tuhan melintasi dataran Yereho untuk berperang. Hari itu adalah hari yang luar biasa bagi Yosua. Tuhan telah meninggikan dia dalam pandangan segenap bangsa Israel dan mereka menghormati dia sama seperti mereka dulu menghormati Musa. Melalui Yosualah, Tuhan berfirman untuk menyampaikan semua perintahnya kepada para imam pengusung tabut. Sekarang perintahkan kepada para imam agar naik dari sungai itu. Firman Tuhan kepada Yosua. Yosua menyampaikan perintah Tuhan itu. Segera sesudah para imam keluar dari sungai, air itu mengalir kembali seperti biasa dan meluap sepanjang tepinya seperti semula. Mujizat itu terjadi pada hari ke-10 bulan pertama atau 25 Maret. Pada hari itu, segenap bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan berkemah di Gilgal di perbatasan timur kota Yereho. Disitulah, kedua belas batu dari sungai Yordan disusun menjadi sebuah tugu peringatan. Kemudian Yosua menjelaskan lagi apa maksud batu-batu itu disusun. Di kemudian hari, katanya, kalau anak-anakmu bertanya untuk apakah batu-batu ini ada di sini dan apa artinya, kamu dapat memberitahu mereka bahwa batu-batu itu adalah peringatan akan mujizat yang sangat luar biasa ini. Yaitu bahwa bangsa Israel telah menyeberangi sungai Yordan dengan melintasi dasarnya yang kering. Ceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan, Allah kita, mengeringkan sungai itu di depan mata kita. Ia menahan airnya supaya dasar sungai tetap kering sampai kita semua tiba di seberang. Kejadian ini sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan 40 tahun yang lalu di Laut Teberau atau Laut Merah. Ia melakukannya supaya semua bangsa di bumi menyadari bahwa Yahweh, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan supaya kamu semua gentar serta hormat kepadanya dan menyembah dia sampai selama-lamanya.